Al-Tazer melalui kemenangan 3-2 atas Al-Sabah dalam match D21 Liga Pro Saudi pada minggu 25 Februari 2024 malam waktu setempat dalam langkah yang digelar di Al-Sabah FC Stadium itu tiga Kul Al-Tazer dicetak oleh Cristiano Ronaldo di menit ke-21 dan beres dari Anderson Talisca di menit ke-46 dan 86 Sementara Al-Sabah meraih dua gol berkat Yannicka Rasko di menit ke-48 dari penalti dan Karl Lasti menit ke-67 Kemenangan ini membawa tiga poin untuk Farisnac dan mengukuhkan posisinya di urutan kedua kelasemen sementara Liga Pro Saudi Al-Nasar saat ini terbawa ke-4 poin dari sang pemeja kelasemen Al-Hilal yang baru melakoni 20 pertandingan Di balik kemenangan Al-Nasar, Sandiomane terlihat tak senang Di bapak pertama perandingan Al-Nasar vs Al-Sabah dilanjutan Liga Pro Saudi 2023-2024 Sadiomane tengah menjalani pertandingan yang sulit dan harus diganti di akhir babak kedua saat Al-Nasar memastikan kemenangan tandang 3-2 atas Al-Sabah Dalam sebuah video yang beredar di media sosial Twitter Winger asal Senegal itu tetap memelontarkan, protes, dan mengadu kepada Cristiano Ronaldo Di bapak pertama setelah kedudukan imbang satu sama Hingga berita yang ditulis Tadi ketahui pasti apa yang membuat mantan pemain Liverpool dan Bayern Munich itu marah-marah Tetapi Sadiomane sepertinya tak setuju dengan beberapa keputusan di bapak pertama Melihat reganya marah-marah, Ronaldo pun mencoba merenangkan Sadiomane Ronaldo membiarkan Mane selesai marah-marah Berusia 7 mencoba menasihatinya Emosi Mane pun sedikit meredah Keduanya lantas berjalan menuju ruang ganti Di bapak kedua pun Al-Nasser langsung tancap gas Hasilnya mereka langsung unggul kembali Menerima umpan dari Otavio Tariska melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menggoyak gawang Al-Sabab Skor berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan tim tamu Di menit ke-68 Al-Sabab mampu menyambahkan skor menjadi 2 sama Melalui skema serangan balik Dialo melepaskan umpan tarik ke Carlos Yang tak terkawal dan sang menyerang mampu mencaploskan bola ke gawang Al-Nasser Usai gol itu Al-Nasser kembali tancap gas Mereka mencoba untuk kembalikan keadaan Agar mereka mendapatkan 3 poin di laga ini Usai mereka itu berhasil di menit ke-86 Menderima umpan terobosan dari Al-Kaibari Taliska lolos dari jepakan offside Lalu melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihalau Al-Absi Skor berubah menjadi 3-2 untuk keunggulan tim tamu Di sisa bagian kedua Al-Sabab mencoba untuk mencetak gol penyama skor Damu skor 2-3 bertahan untuk kemenangan Al-Nasser Saat ini Al-Nasser tengah berada dalam performa yang bagus Timah swan Luis Castro itu memenangkan timah pertandingan terakhir mereka Dan juga lolos ke babak perempat final Liga Champions AFC Selanjutnya Faris Nas akan menghadapi Al-Hazm Dalam matchday ke-22 Liga Pro Saudi pada Kamis 29 Februari 2024 malam waktu setempat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!